Selamat malam pemirsa, persidangan Verdi Sambo CS akan kembali bergulir Senin esok. Persidangan demi persidangan yang telah bergulir selama satu bulan menguak fakta demi fakta untuk menyingkap tabir yang menyelimuti pembunuhan berencana terhadap Yosua. Apa sebenarnya yang membuat Verdi Sambo tega menghabisi ajudannya? Bersama saya, Mirva Suri, Anda menyaksikan Breaking News menguak fakta sidang kasus Sambo. Sidang kasus pembunuhan Brigadier Yosua diprediksi akan berlangsung lama karena para terdakwa merupakan orang-orang yang mengerti hukum dan memiliki jabatan strategis di Polri. Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun berpandangan, majelis hakim harus fokus pada keterangan saksi dan alat bukti untuk menemukan fakta dalam kasus itu. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadier Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo CS akan kembali digelar Senin besok. Mereka yang akan menjalani persidangan pada Senin besok yakni terdakwa Richard Eliezer, Riki Riza Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara terdakwa Verdi Sambo dan Putri Cendrawati akan digelar pada Selasa 22 November 2022. Ada pun pada Kamis 24 November terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikunilbo, dan Cukut Ranto. Sedangkan pada Jumat 25 November yang akan disidang terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan persidangan dengan terdakwa Verdi Sambo CS ini akan berlangsung lama sebab para terdakwa terdiri dari orang-orang yang mengerti hukum memiliki jabatan strategis di Polri. Sebagian terdakwa yang juga menjadi saksi atau disebut sebagai saksi mahkota. Tentu agenda saksi ini lebih panjang dibanding pemeriksaan pada umumnya perkara pidana. Saksi ini sesungguhnya menurut teori tentang saksi tidak terampau menjaga hakim ini kesulitan untuk memutuskan sesuai apa yang didakwakan dengan bukti-bukti yang ada. Karena saksi hanya sepertiga bagian dari alat bukti yang sah menurut pengelompokan-pengelompokan alat bukti yang sah yang lima itu. Jadi masjid hakim cukup dengan petunjuk. Petunjuk adalah saksi. Itu yang utama sesuai sepertiga tadi. Kemudian surat. Surat ini termasuk WhatsApp, SMS dan sebagainya sekarang menjadi surat elektronik. Dan ketiga adalah saksi terdakwa yang belum diperiksa. Diperiksa pada agenda berikutnya akan saksi terdakwa yang betul-betul dapat ditemukan kebenaran yang material. Dalam sidang lanjutan Verdi Sambo CS, ada sembilan saksi yang diagidakan hadir. Mereka adalah Customer Service Lainan Luar Negeri BNI KC Cibino Anita Amali, Provider PT Telekomunikasi Bimantara Jayadiputro, Legal Konsol pada Provider PT XL Aksiata Victor Kamang. Selain itu, ada juga dari Biro Jasa CTV, pekerja lepas di Biro Paminal, serta Sopir Ambulans dan Staff Ribadir Verdi Sambo Novianto Rifai. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa terkait dengan rencana persidangan Verdi Sambo CS besok, kita bergabung dengan Camar Haenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam, Camar. Apa saja agenda persidangan Verdi Sambo CS Senin besok? Baik, selamat malam, Mirva dan juga Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Esok hari akan kembali melanjutkan persidangan kasus Verdi Sambo atas pembunuhan Brigadino Fianzah Yosua Huta Barat yang sempat tertunda satu pekan lamanya dikarenakan untuk mendukung kondusivitas dari gelaran KTTG 20 di Bali dan juga ada sejumlah evaluasi yang dilakukan, evaluasi berkaitan dengan kasus-kasus yang saat ini mencinta perhatian publik dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga sejumlah stakeholder. Mirva dan juga Pemirsa, tadi kami memantau dari siang hingga dengan malam hari ini memang tidak ada persiapan khusus, namun untuk situasi dan kondisi pada malam hari ini bisa dilihat masih terpantau sepi dan untuk persiapan seperti biasa terdapat dua tenda, kemudian juga satu TV LED beserta dengan speaker dan juga tempat duduk yang mana ini disiagakan untuk masyarakat agar bisa menonton dan juga menyaksikan secara langsung persidangan yang akan dilakukan secara terbuka esok hari. Dan untuk penyiagaan ataupun juga keamanan sendiri memang tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan namun biasanya Mirva dan juga Pemirsa apabila kita melihat kepada persidangan-persidangan sebelumnya memang untuk pengamanan disiagakan pada pukul 7 pagi yang nantinya akan dilakukan pengamanan oleh sejumlah aparat kepolisian dimulai dari pintu masuk menuju ke ruang persidangan dan nantinya juga Verdi Sambo ketika sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini akan dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Kemudian juga tadi kami di depan pengadilan negeri Jakarta Selatan juga sempat melihat adanya karangan bunga bentuk dukungan dari masyarakat terhadap Barada Richard Eliezer dan juga Digadil Norfiansyah Yuswa Huta Barat Almarhum yang mana ini berupa dukungan agar kasus ini dapat terbuka secara terang-benderang melalui persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara Mirva dan juga pemeriksa dapat kami informasikan untuk agenda dari persidangan esok hari ini terbagi ke dalam dua agenda besar untuk agenda besar yang pertama adalah pemeriksaan saksi dari Terdakwa Utama untuk tanggal 21 esok hari dan juga tanggal 22 akan ada pemeriksaan saksi dari Barada E, RR dan juga Kuatma'ruf di hari Senin dan di hari Selasa akan ada pemeriksaan saksi dari Verdi Sambo beserta dengan istrinya Putri Candrawati. Kemudian juga untuk keterangan saksi dan juga pemeriksaan serta pembuktian dari jaksa penuntut umum akan dilakukan pada hari Kamis dan Jumat tepatnya pada tanggal 24 hingga dengan 25 November 2022 berkaitan dengan kasus obstruction of justice yakni kegiatan untuk menghalang-halangi ataupun juga aktivitas dari perintangan penyidikan yang dilakukan seperti menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh tujuh oknum polisi sementara di hari Jumat ini akan ada pemeriksaan khusus yang dilakukan terhadap Terdakwa obstruction of justice yakni atas nama Arief Rahman Kuasa hukum dari Verdi Sambo juga menyebutkan bahwasannya memang terdapat sembilan saksi yang esok hari akan dihadirkan diantaranya adalah supir ambulans kemudian juga petugas web staff pribadi dari Verdi Sambo kemudian juga ada customer service yang nantinya juga akan memberikan kesaksian-kesaksian dan nantinya akan dielaborasi berkaitan dengan kesaksian dari saksi-saksi sebelumnya kemudian dapat kami sampaikan bahwa esok hari nantinya hakim yang akan memimpin sidang yang akan terbagi ke dalam tiga rangkaian untuk rangkaian yang pertama di hari Senin dan juga di hari Selasa yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dari lima terdakwa utama ini akan dipimpin langsung oleh hakim atas nama Wahyu Iman Santoso sementara di rangkaian yang selanjutnya di hari Kamis dan juga Jumat ini berkaitan dengan obstruction of justice dari tujuh oknum polisi yang akan dipimpin langsung oleh hakim atas nama Ahmad Suhel dan terhusus untuk tiga terdakwa dari obstruction of justice atas nama Irfan Widianto, baik Kuni Wibowo dan juga Cukut Ranto ini akan dipimpin langsung oleh hakim Afrizal Hadi seperti diketahui Mirfa dan juga pemisah dapat kita simpulkan di empat pekan ataupun juga satu bulan persidangan ini bergulir bahwasannya hakim dari pengadilan negeri Jakarta Selatan ini sudah secara resmi menolak eksepsi dari Verdi Sambo CS dikarenakan dapat dilihat dari sejumlah bukti dan juga kesaksian bahwasannya pembunuhan Brigadir J ini dilakukan secara terencana dan saat ini Mirfa dan juga pemisah yang dapat dilihat memang dari alur persidangan dilihat bahwasannya Putri Candrawati ini terus menaikkan ataupun juga memunculkan bahwasannya dirinya tetap bersikukuh untuk bisa terbukti bahwasannya dirinya telah dilecehkan ataupun juga sudah mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir Norfinansia Yosua Huta Barat yang saat ini memang belum terbukti kebenerannya dan memang banyak pihak menyebutkan bahwasannya hal tersebut sengaja untuk diangkat untuk bisa meringankan hukuman dari Verdi Sambo CS sementara demikian kita akan saksikan Mirfa dan juga pemisah untuk bagaimana persidangan esok hari berjalan dengan lancar ataupun tidak sementara demikian kembalikan Anda di studio Mirfa baik terima kasih Calmar Haenda atas laporan langsung Anda dari pengadilan negeri Jakarta Selatan dan selamat kembali bertugas Mirfa Verdi Sambo marah saat mengetahui CCTV yang berada di sekitar rumahnya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Sambo meminta bawahannya untuk mengambil kembali di VR CCTV itu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB ketika saksi Cuk Puteranto sedang berada di dalam ruangan di Propam saksi Cuk Puteranto dipanggil oleh ternakwa Verdi Sambo dan bertanya CCTV di mana dan dijawab oleh saksi Cuk Puteranto CCTV mana general kemudian ternakwa Verdi Sambo menjawab CCTV sekitar rumah kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Puteranto sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan kemudian ternakwa Verdi Sambo mengatakan siapa yang perintahkan kemudian dijawab oleh saksi Cuk Puteranto siap selanjutnya ternakwa Verdi Sambo meminta saksi Cuk Puteranto dengan berkata kamu ambil CCTV-nya kamu copy dan kamu lihat isinya kemudian ternakwa Verdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah lakukan jangan banyak tanya kalau ada apa-apa saya tanggung jawab dan dijawab oleh saksi Cuk Puteranto siap general kemudian saksi Cuk Puteranto meninggalkan ruang kerja terdakwa Verdi Sambo dan menghubungi saksi Rifai Zal Sambo untuk mengambil di VR CCTV yang pada saat itu saksi Rifai Zal Sambo menanyakan kok diambil bang? kan sudah diserahkan namun dijawab oleh saksi Cuk Puteranto perintah bapak selanjutnya saksi Cuk Puteranto menuju ke Pores Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Pores Jakarta Selatan untuk mengambil di VR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Puteranto di mobil Toyota Inopa nomor polisi B1617 Kia miliknya begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa Verdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2002 di rumahnya Komplek Pori Durian 3 nomor 46 RT05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kejambatan Pancoran Kota Jakarta Selatan maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa Verdi Sambo menghubungi saksi Cuk Puteranto agar datang ke Komplek Perumahan Pori Durian 3 nomor 46 RT05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kejambatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Cuk Puteranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKM Breaking News menguak fakta Sidang Kasus Lambo akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!